Mengisi waktu ngabuburit tidak hanya dengan berburu takjil saja. Menunggu waktu berbuka pun bisa dilakukan sembari bermain dan berinteraksi dengan aneka jenis satwa. Ngabuburit dan buka puasa saya kali ini agak sedikit berbeda karena akan ditemani oleh aneka jenis satwa. Seperti apa? Langsung aja yuk! Kali ini saya memilih untuk menunggu waktu berbuka puasa di kebun binatang Bandung. Di sini para pengunjung bisa bermain dan berinteraksi dengan beragam jenis satwa yang ada. Bagi yang menyukai hewan mengemaskan, bisa bermain dengan dua binturung bernama Nakula dan Sadewa. Pengunjung bisa mengelus, memberi makan, atau memeluk satwa ini. Tentu tak lupa sambil diabadikan lewat cipretan kamera. Selain binturung, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan ular piton seberat 15 kg. Satwa ini menjadi salah satu favorit para pengunjung untuk berfoto. Jangan khawatir, keamanan pengunjung tetap terjamin dengan adanya petugas yang bersiaga. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah berinteraksi dengan satwa. Salah satunya adalah ular ini nih. Tenang saja, ularnya ini sudah jinak dan jika ada apa-apa pun, ada petugas yang selalu mendampingi pengunjung. Pengelola kebun binatang Bandung mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan di bulan Ramadan untuk memberikan pengalaman ngabuburit dan berbuka puasa yang berbeda dibanding biasanya. Biasanya kan kita close itu jam 5 ya. Nah, di bulan Ramadan itu kita kata program, closingnya itu jam 8. Jadi bisa menikmati, buka bersama sambil melihat satwa, ada yang bisa lihat singa, ada yang bisa pegang ular gitu. Terus ada yang bisa kasih makan burung, ada binturung juga. Antusiasmenya lumayan ya, hari ini ada beberapa yang reservasi. Mungkin karena hari pertama nanti ke depannya bakalan lebih rame. Pengunjung senang bisa menghabiskan waktu ngabuburit bersama satwa, karena bisa sekaligus menambah wawasan mengenai aneka jenis satwa yang ada. Kayaknya seru aja gitu, kan sebelumnya nggak ada nih yang ngadain seperti ini, buka puasa bersama satwa, jadi kita bisa mengenalin kepada anak-anak juga. Kita bisa bawa anak-anak sambil berbuka puasa juga kayak gitu. Anak-anak sesenanya beda, supaya si kecil juga dapat melihat ini satwa-satwa liar kan. Iya, ada sensasinya. Untuk bisa ngabuburit dan berbuka puasa bersama satwa di kebun binatang Bandung, pengunjung dikenakan tarif sebesar 95 ribu rupiah. Setelah tadi lelah ngabuburit sambil berinteraksi dengan satwa, waktu buka puasa sudah tiba, kita bisa menikmati makanan dan minuman sambil melihat satwa seperti singa di depan saya ini. Tentunya ini menjadi sensasi berbuka yang cukup berbeda ya. Laisa Nisa, Sitki Irfan, Bandung, Jawa Barat.